Kesatria baju putih, tek insin hiap, bagian 29. Loceng kok tahu begitu jelas tentang itu tanya Tio Chia Hiong merasa heran. Sebab guruku masih ada hubungannya dengan Tio Bu Kie, jawab Tai Li Loceng melanjutkan. 300 tahun silam, biara Syaulim kehilangan beberapa buah kitab pusaka, yakni Kyu Yang Chin Keng, Pan Yok Hian Tian Chin Keng, Hian Bun Kui Go An Keng Kahi Chin Keng dan Hut Bun Pan Yok Chin Keng. Guruku memperoleh kitab Hut Bun Pan Yok Chin Keng. Sehingga aku pun memiliki Yuei Keng Hut Bun Pan Yok Chin Keng, Oh Oh Tio Chia Hiong Manggut Manggut. Siapa yang memperoleh Kyu Yang Chin Keng dan Hian Bun Kui Go An Keng Kahi Chin Keng Tio Buki diperoleh Kui Yang Chin Keng, maka memiliki Kyu Yang Chin Keng yang sangat dasyat tapi kitab Kyu Yang Chin Keng itu entah disimpan di mana. Sedangkan Hian Bun Kui Go An Keng Kahu Keng jatuh ke tangan seorang rahib sakti, Loceng, bagaimana kekuatan Hian Bun Kui Go An Keng Kahi itu tanya Tio Chia Hiong. Sebanding dengan Pan Yok Hian Tian Sin Keng dan Hun Bon Pan Yok Sin Keng yang kumiliki, Tai Lilo Chia Hiong memberitahukan. Tapi, hingga kini masih belum muncul ilmu Hian Bun Kui Go An Keng Kahi itu kalau orang jahat yang memiliki ilmu itu, tentu akan menimbulkan bencana dalam rimba perselatan Om Ito Hout. Jadi, Bu Beng Sian Su itu orang Persia Tai Lilo Chia Hiong mengangguk dan tersenyum. Ketika aku mengibaskan lengan jubahku menyerang dengan Hut Bun Pan Yok Sin Keng, aku merasa ada gempuran balik, sehingga aku tahu engkau memiliki kankun Tai Lilo Chia Hiong yang berasal dari Persia. Ilmu tersebut memang sangat istimewa, dapat membendung dan menggempur balik ke Wekang lawan engkau memang beruntung berhasil mempelajari ilmu itu, sebab tidak gampang mempelajarinya. Itu pun karena engkau memiliki Pan Yok Hian Tian Sin Keng, bahkan pernah juga makan buah Kiyo Yap Ling Ceng. Kalau tidak engkau pasti tersesat oleh ilmu itu, Tio Chia Hiong manggut-manggut. Loceng, mungkinkah ilmu Hian Bun Kui Go An Keng Kahi dan Kiyo Yang Sin Keng akan muncul dalam rimba perselatan tanyanya kemudian. Om Ito Hout Sahut Tai Lilo Chia Hiong. Semua itu sudah merupakan takdir, walau aku mehir meramal, tapi juga tidak berani terlampau membuka tabir takdir, bagaimana menurut Loceng mengenai rimba perselatan tionggoan? Apakah selanjutnya akan aman dan damai kini Im Si Ye Hangmu telah mati, seharusnya rimba perselatan tionggoan sudah aman, tenang dan damai. Akan tetapi, kejahatan tidak akan sirna dalam dunia, Tai Lilo Cheng menghela nafas, kemudian mengeluarkan sebuah kantong kain bersulam naga dan foniks. Diserahkannya pada Tio Chia Hiong saya berpesan, ingat baik-baik apabila engkau mengalami sesuatu yang membuatmu merasa duka sekali dan putus asa, bukalah kantong kain ini dan baka suara yang di dalamnya janganlah engkau buka sebelum mengalami hal itu Tio Chia Hiong mengangguk sambil menerima kantong kain itu, sekaligus disimpannya ke dalam baju. Terima kasih, Loceng Omitohut hahaha Tai Lilo Cheng tertawa. Kita memang ada persamaan sejak aku menguasai kemampuan cukup, aku pun tidak pernah membunuh orang. Hanya aku ditakdirkan harus menjadi rahit, sedangkan engkau ditakdirkan harus punya istri dan anak. Kita berjodoh, maka aku datang kemari menemui dirimu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi Tai Lilo Cheng bangkit berdiri Tio Chia Hiong dan lainnya juga ikut berdiri. Kemudian Tai Lilo Cheng berkata pada Toan Hongya. Kalau waktu itu peisin hiap tidak kemari. Toan Hongya hujan dan seisi istana ini pasti mati semua secara tidak langsung. Kumpit kalian yang menyelamatkan kalian semua, maka dia punya suami yang baik hahaha Tai Lilo Cheng berjalan keluar semua mati yang melihat terbelalak heran dan takjub. Kali ini kaki orang tua itu sama sekali tidak menyentuh lantai, pertanda gintangnya sudah tinggi sekali. Tio Chia Hiong kagum sekali. Buru-buru ia pun mengerahkan gintangnya berjalan seperti Tai Lilo Cheng. Hahaha Tai Lilo Cheng tertawa. Engkau memang hebat ketika aku seusiamu, kepandaianku masih rendah, loceng membuat aku merasa malu, Tio Chia Hiong tersenyum. Hahaha Tai Lilo Cheng tampak gembira sekali. Setelah kita sampai di luar, mari kita mengadu gintang baik Tio Chia Hiong mengangguk. Ia tidak menolak karena ingin tahu bagaimana tingginya gintang padri tua itu sampai di luar. Tai Lilo Cheng segera menghimpun luwakangnya seketika badannya melambung ke atas. Tio Chia Hiong tersenyum, menyaksikannya segera dia menghimpun luwakangnya, maka badannya melesat ke atas. Bagus ujar Tai Lilo Cheng sambil tertawa, lalu mengibaskan lengan jubahnya kaca bawah, sehingga membuat badannya melambung ke alas lagi. Tio Chia Hiong menarik nafas sambil berjungkir balik, seketika badannya melesat, ke atas menyusul Tai Lilo Cheng. Luar biasa Tai Lilo Cheng manggut-manggut lalu mengibaskan lengan jubahnya sambil melambungkan tubuhnya ke atas. Tio Chia Hiong berjungkir balik ke atas menyusulnya. Maka saat itu keduanya berada pada belasan di padi atas tanah. Bukan main kagumnya Tuan Hongya dan lainnya menyaksikan kejadian itu tanpa berkedip mereka memperhatikan kedua tokoh berilmu tinggi yang sedang mempertunjukkan kepandayan mereka masing-masing. Hahaha Tai Lilo Cheng tertawa, kemudian mengibaskan lengan jubahnya. Kali ini badannya tidak melambung ke atas, melainkan melesat pergi sambil berseru. Peisin Hiap kita akan berjumpa lagi kelaktyan Tai Sian Su adalah teman baikku, Loceng-loceng, panggil Tio Chia Hiong, tak mengira orang tua itu akan pergi. Sampai jumpa sahut Tai Lilo Cheng. Tak lama padri tua itu pun tak terlihat lagi sedangkan tubuh Tio Chia Hiong mulai melayang turun saat itu pula timbul sifat kekanak-kanakannya lah mengeluarkan suling kemalanya, lalu menarik nafas dalam-dalam agar tubuhnya yang begitu cepat melayang ke bawah setelah itu, ia pun mulai meniupnya. Toan Hangya dan Seng Permaisuri memandang dengan mulut ternganga lebar. Sebab saat itu, Tio Chia Hiong lebih mirip seorang dewa yang tengah turun dari khayangan, ketimbang sebagai seorang pemuda berpakaian putih. Bukan meng, seru lem Kiong Bieliong saya menggeleng-geleng kagum. Kakak Hiong, Lim Cheng In yang sangat kagum memandangnya dengan metu berbinar sesaat kemudian sepasang kaki Tio Chia Hiong menyentuh tanah. Toan Hangya segera menghampirinya, lalu menepuk-nepuk bahunya sambil tertawa gembira. Hahaha Chia Hiong, engkau memang luar biasa ujar Toan Hangya. Maaf, Hangya Tio Chia Hiong merasa malu. Aku, bukan bermaksud memamerkan kepandayan, melainkan, aku tahu-aku tahu, Toan Hangya tersenyum. Ketika engkau melayang turun, aku melihat jelas kepolosan dan sifat kekanak-kanakanmu, itu memang wajar, aku, Tio Chia Hiong menundukan kepala. Haha Toan Hangya tertawa. Kalian mengobrolah di sini, kami ke dalam, Toan Hangya dan permaisurinya berjalan masuk ke istana sementara Lem Kiong Bieliong terus menatap Tio Chia Hiong dengan metu, tak berkedip. Eh, kakak Liong, Tio Chia Hiong tercengang karena Lem Kiong Bieliong menatapnya dengan kera begitu. Kenapa adik Hiong, aku sedang berpikir, pikirkan apa kalau aku bisa memperoleh seperempat kepandayanmu, aku, aku sudah merasa puas sekali, Tio Chia Hiong tersenyum mendengar apa yang dikatakan Lem Kiong Bieliong. Namun mendadak saja terdengar suara tawa terbahak-bahak. Bersama dengan itu berkelebat sesosok tubuh melayang turun menuju tempat itu. Guru Toan Wiyekie berseru kaget. Guru seru Toan Pikian. Yang datang Sin San Lojin dan Angkin Sian Li, mereka berdua memandang Tio Chia Hiong sambil tertawa gembira. Ciam Pue panggil Tio Chia Hiong dan langsung menjurah hormat. Hahaha Chia Hiong, engkau sudah datang kemari berarti telah berhasil menumpas Im Sihangmu. Ya, kantanya Sin San Lojin. Tio Chia Hiong mengangguk. Kalau begitu, Angkin Sian Li menatapnya kagum. Kepandayanmu pasti mengalami kemajuan pesat tidak juga, ujar Tio Chia Hiong sambil menyunggingkan senyum. Chia Hiong Sin San Lojin manggut-manggut. Engkau benar-benar perizin hiap berkepandayan sangat tinggi. Namun selalu merendah. Aku kagum dan salut padamu. Tiam Pue terlampau memujiku. Tukas Tio Chia Hiong tersenyum lagi. Padahal, Chia Hiong Angkin Sian Li menatapnya lagi seraya bertanya. Engkau membunuh Im Sihang. Emotio Chia Hiong menggeleng kepala. Kakak Hiong melepaskannya Lim Cheng Im yang menyaut. Padahal Im Sihang mau membunuh bibinya, Namun kakak Hiong tidak mau membunuhnya. Hensin San Lojin terbelalak mendengarnya. Dia begitu jahat, tapi Chia Hiong masih melepaskannya Lim Cheng Im mengangguk. Tapi, aku memang melepaskannya. Tapi mendadak muncul Pihang Li, sambung Tio Chia Hiong. Pihang Li yang membunuhnya dengan kero mencincang tubuhnya. Pihang Li Sin San Lojin tertegun mendengar nama itu. Ya Tio Chia Hiong mengangguk. Im Sihang mau memang pantas mati ujar Ang Kim Sian Li. Kelika kami berangkat pulang, di tengah jalan muncul Im Sihang mau. Oh Tio Chia Hiong tampak tertegun. Kakak Hiong tidak menceritakan padaku, Belum sempat aku menceritakannya ujar Lam Kiong Bi Ye Lioong. Bagaimana kemudian tanya Tio Chia Hiong. Kalau di saat itu tidak muncul Pihang Li, Sudah pasti kami semua menjadi mayat sahut Sin San Lojin. Oh Tio Chia Hiong mangguk-mangguk. Kelihatannya secara tidak sengaja dia menolong kami, Mungkin dia sedang mengejarin si Ye Hangmu, Ujar Ang Kim Sian Li. Sebab Pihang Li terus berteriak. Aku harus cincang engkau, aku harus cincang engkau. Pihang Li benar-benar berhasil mencincangnya. Kalau begitu, sambung Sin San Lojin. Kini rimba perselatan Tiong Goan tentunya sudah aman dan tenang, Mudah-mudahan begitu, Sahut Tio Chia Hiong. Oh ya Sin San Lojin tertawa. Kami dengar Tai Li Locheng datang kemari. Padri tua itu menemui mu ya Tio Chia Hiong mengangguk. Bukan main Sin San Lojin menghela nafas. Padri tua itu adalah Tai Li Locheng yang amat sakti, Tidak disangka beliau berseri datang menemui mu, Guru Tuan Wiyekie memberitahukan. Locheng itu mengadu formasi, Iwakang dan Ginkang dengan Chia Hiong. Guru sudah tahu itu, Sin San Lojin manggut-manggut sambil memandang Tio Chia Hiong dengan kagum. Engkau memang hebat, dapat mengimbangi Locheng itu. Kalau Locheng itu tidak mengalah, Aku pasti sudah dipecundanginya, Ujar Tio Chia Hiong. Chia Hiong, Sin San Lojin menatapnya sambil menarik nafas dalam-dalam. Engkau memang memiliki sifat yang suka merendah, Pantas Tai Li Locheng begitu kagum padamu, Chia Hiong angkin Sian Li tersenyum. Yang mengalah bukan Locheng itu, Melainkan engkau sendiri benar-benar Sin San Lojin manggut-manggut. Chiam Poe, Tio Chia Hiong menggeleng-geleng kepala. Oh ya Sin San Lojin teringat sesuatu lah memandang Tio Chia Hiong. Saya bertanya, Kapan engkau dan Cheng Im akan melangsungkan pernikahan setelah kami pulang dari sini? Jawab Tio Chia Hiong lalu menambahkan, Kami undang Chiam Poe berdua hadir, Hahaha Sin San Lojin tertawa. Kami berdua pasti hadir terima kasih, Chiam Poe ucap Tio Chia Hiong. Baiklah Sin San Lojin manggut-manggut. Kami berdua mau pergi dulu, Sampai jumpa Sin San Lojin dan Angkin Sian Li melesat pergi. Toan Wiekia dan adiknya saling memandang. Mereka menyesal karena belum sempat hercakap-cakap dengan Sang Guru. Adik Liyong, Kami pasti menghadiri pesta pernikahan kalian ujar Lam Kiong Biye Liyong. Setelah kalian kembali ke Tionggoan, Kami semua pasti menyusul, Terima kasih, Kakak Liyong, Ucap Tio Chia Hiong. Tio Chia Hiong dan Ling Cheng Im yang berada di Thaili Tentu tidak mengetahui kalau saat itu Bu Lin Sam Mo telah berhasil mempelajari Hian Gun Sam Chiong setelah itu, Mereka bertiga berangkat ke istana Timo Yang berada di dalam goa. Di tengah jalan, Mereka berpapasan dengan Tio Wihung Lojin, Gowahon Tiong dan Ling Kiong Hujin. Betapa terkejutnya Tio Wihung Lojin, Gowahon Tiong dan Ling Kiong Hujin Ketika melihat Bu Lin Sam Mo. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa gelap. Kalian tidak sangka kan? Kepandayan kami telah pulihi H.E.H.E. Tian Mo tertawa terkekeh-kekeh. Lomo, Mari kita tangkap mereka bagaimana baik Teng Hai Lomo mengangguk. Bu Lin Sam Mo segera bergerak. Tui Hun Lojin, Gowahon Tiong dan Ling Kiong Hujin berusaha melawan. Akan tetapi, Perlawanan mereka tak berarti sama sekali. Dalam waktu sekejap mereka bertiga teiah tertangkap. Hahaha Teng Hai Lomo tertawa. Kita kurung mereka di dalam istana Timo Bagus Timo tertawa terkekeh. Setelah itu, kita pun harus membunuh Lam Hai Sin Ceng Hihihi. Bapak 48 kejadian yang menjemaskan. Tio Chiai Hiong dan Ling Ceng Im berpamit pada Toan Hong, Ya, Permaisuri dan lain-lainnya. Berangkatlah mereka kembali ke Tiong Goan dengan hati yang ngeri yang gembira. Mereka melakukan perjalanan dengan tidak tergesa-gesa, Bahkan sambil pesiar ke tempat-tempat yang indah. Kakak Hiong Lim Ceng Im memandangnya sambil tersenyum manis dan bertanya. Setelah kita sampai, Benarkah kita akan melangsungkan pernikahan? Tentu, jawab Tio Chiai Hiong. Di belainya rambut gadis itu. Mereka duduk di pinggir sebuah telaga. Panorama di sekitar tempat itu sungguh indah menakjubkan. Kakak Hiong, kita harus menunggu mereka hadir sebelum mengadakan pesta. Bagaimana itu memang lebih baik? Oh ya, Ling Ceng Im teringat sesuatu. Tai Lilo Ceng memberikanmu sebuah kantong kain. Bolehkah aku melihat isinya Tio Chiai Hiong menggeleng kepala? Jangan, adik Im kenapa Ling Ceng Im cemberut? Tio Chiai Hiong memandangnya sambil tersenyum lembut. Aku harus mentaati pesan loceng itu jadi. Aku harap engkau jangan menyuruhku melanggarnya. Itu tidak baik. Baiklah adik Im, ujar Tio Chiai Hiong sungguh-sungguh. Setelah kita melangsungkan pernikahan, kita tinggal di gunung Tian San saja. Bagaimana menurutmu aku setuju saja. Tapi, bukankah engkau pernah bilang, aku tidak tahan dingin bagaimana mungkin aku bisa tinggal di gunung Tian San adik Im? Mulai sekarang aku akan mengajar engkau Panyok Hian Tian Sin Kang, agar engkau dapat bertahan dingin. Kelak juga guna memperdalam iwakangmu. Terima kasih, kakak Hiong. Sahut Ling Ceng Im merasa girang bukan main. Engkau harus tahu Tio Chiai Hiong memberitahukan. Tidak gampang mempelajari ilmu tersebut sebab, engkau harus sering duduk bersama di itu tidak jadi masalah. Aku pasti dapat melakukannya, bagus Tio Chiai Hiong manggut-manggut. Mulailah dia mengajarkan Panyok Hian Tian Sin Kang. Lim Ceng Im langsung duduk bersilah, kemudian mulai mengatur pernafasannya sesuai dengan petunjuk Tio Chiai Hiong. Tak berapa lama kemudian gadis itu membuka matanya dan tersenyum. Kakak Hiong, setelah aku mengatur pernafasan berdasarkan petunjukmu, dadaku terasa lega sekali, ujarnya dengan gembira. Bagus jadi mulai sekarang, engkau harus sering bersemadi. Itu adalah pelajaran dasar Panyok Hian Tian Sin Kang, baik mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi dengan riang gembira. Ketika berada di jalan sepi, mendadak Tio Chiai Hiong menghentikan kudanya. Keningnya berkeru tajam seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Ada apa, kakak Hiong tanya Lim Ceng Im dengan suara rendah. Aku mendengar suara di dalam hutan, sahut Tio Chiai Hiong sambil memandang ke arah hutan di pinggir jalan. Mungkin suara binatang liar, bukan itu suara langkah orang dalam keadaan luka parah. Kini telah berhenti, berarti orang itu telah roboh. Kalau begitu, mari kita kesana inggi. Tio Chiai Hiong mengangguk lalu meloncat turun. Lim Ceng Im mengikutinya. Tio Chiai Hiong menarik Lim Ceng Im ke dalam hutan. Tak seberapa lama kemudian, mereka melihat seseorang berpakaian putih menelungkup di tanah. Pakaian putih itu telah berubah merah oleh darah. Siapa orang itu bisik Lim Ceng Im? Tio Chiai Hiong tidak menyaut. Keningnya berkerut-kerut ketika mendekati orang itu. Haah, Lim Ceng Im menjodet tertahan. Pei Hang Li, sosok itu ternyata Yapin Miu. Pakaian putihnya telah berlumuran darah. Adik In, panggil Tio Chiai Hiong sambil membalikan badannya. Wajah Pei Hang Li pucat dia sementara mulutnya masih mengalirkan darah. Tio Chiai Hiong segera memeriksanya sesaat kemudian dia menjeleng gelengkan kepala dengan mata basah. Bagaimana keadaannya tanya Lim Ceng Im cemas? Tidak bisa ditolong lagi, seisi perutnya telah wancur. Dia dalam keadaan pingsan, jawab Tio Chiai Hiong dengan air mati meleleh. Kakak Hiong, cobalah sadarkan dia Tio Chiai Hiong mengangguk lalu dipegangnya lengan Pei Hang Li, sekaligus menyalurkan lewekangnya ke dalam tubuh gadis itu. Tak lama kemudian Pei Hang Li membuka matanya perlahan-lahan, lalu memandang Tio Chiai Hiong dengan mata redup. Kakak Hiong, panggilnya lemah. Adik Insahut Tio Chiai Hiong agak terisak. Siapa yang melukaimu Pei Hang Li tidak menyahut, melainkan berkata lemah. Kakak Hiong, aku, aku bahagia. Bahagia sekali bisa mati dalam pelukanmu. Kakak Hiong, peluklah aku, Tio Chiai Hiong menoleh memandang Lim Ceng Im. Gadis itu menganggukkan kepala pertanda menyetujui. Maka Tio Chiai Hiong segera memeluk tubuh Pei Hang Li. Terima kasih. Kakak Hiong, engkau dan kakak Im memang, memang merupakan pasangan yang serasi. Aku, aku ikut gembira, adik Im, siapa yang melukaimu kakak Hiong, aku, aku berbahagia sekali. Ternyata aku takut, engkau tidak mati. Aku, aku bersalah padamu, aku tusuk engkau dengan belati. Ku Tek Chun, dia, dia yang menodai diriku, aku telah cincang dia, suara Pei Hang Li makin lemah. Adik Im, siapa yang melukaimu, katakanlah bersak Tio Chiai Hiong karena tahu waktu Pei Hang Li sudah tidak banyak lagi. Kakak Hiong, aku, aku bahagia mati dalam pelukanmu. Periahanlahan Pei Hang Li memejamkan matanya. Adik Im, beritahukan siapa yang melukaimu teriak Tio Chiai Hiong. Sem, sem, mendadak kepala Pei Hang Li terkulai dan nafasnya putus seketika. Adik Im, adik Im, Tio Chiai Hiong menangis risak-isak. Adik Im, Lim Cheng Im turut menangis pilur sungguh malang nasib Yapin Miu. Masih begitu muda, mati secara mengenaskan. Begitu pikirnya. Adik Im, air mati, Tio Chiai Hiong berderai-derai. Kakak Hiong, Lim Cheng Im memegang bahunya. Dia tampak tenang karena mati dalam pelukanmu. Tio Chiai Hiong masih terisak-isak. Kakakku mati dalam pelukanku, kini adik Im. Kakak Hiong, jangan teriampau berduka ujar Lim Cheng Im dengan suara rendah. Mari kita kubur dia. Tio Chiai Hiong mengangguk setelah mengubur Pei Hang Li. Tio Chiai Hiong dan Lim Cheng Im berdiri di hadapan kuburan itu dengan air matel bercucuran. Kakak Hiong, mari kita pergi bisik Lim Cheng Im. Ah 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 ah, keluh Tio Chiai Hiong. Kenapa sesama manusia harus saling membunuh? Kenapa begitu banyak penjahat dalam rimba perselatan Tio Chiai Hiong dan Lim Cheng Im melanjutkan perjalanan lagi? Namun kini mereka tidak begitu gembira, karena masih ingat akan kematian Yapim Niu. Adik Im, aku yang bersalah, kenapa engkau berkata begitu kalau aku tidak mengajarkan ilmu pedang padanya? Belum tentu dia akan berkecimpung di rimba perselatan. Itu bukan salahmu, Kakak Hiong. Seandainya dia tidak berkecimpung di rimba perselatan, mungkin kita dan lainnya telah mati di tangan Im Sihangmu. Ya, kan ah 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 ah, keluh Tio Chiai Hiong sambil bergumam. Mungkin itu sudah merupakan takdirnya, begitulah, Lim Cheng Im mengangguk. Adik Im, aku teringat sesuatu, teringat apa nanti kita mengambil arah barat, kita ke gunung Pek Insan. Oh oh oh, maksudmu kita mampir di Pek Inia untuk menyembayangi makam kedua orang tuamu. Yaitu memang harus mereka berdua lalu mengambil arah barat menuju ke gunung Pek Insan dua hari kemudian keduanya sudah tiba di Pek Inia. Tio Chiai Hiong dan Cheng Im berlutut di hadapan makam Rui Piam Butek dan Sin Pian Bijin. Cukup lama hal itu mereka lakukan. Kemudian keduanya bangkit berdiri metu, Tio Chiai Hiong tampak basah. Adik Im, setiap manusia memang harus mati. Tapi jangan mati penasaran. Alangkah baiknya kalau mati dalam usia tua, ujar Tio Chiai Hiong sambil menghela nafas. Kita hidup di dunia ini tidak akan lama. Namun aku sering merasa heran dan tidak habis pikir, kenapa begitu banyak manusia tidak mau melakukan perbuatan baik selama hidupnya. Kenapa mereka lebih senang melakukan kejahatan kakak Hiong Lim Cheng Im tersenyum getir? Kalau semua orang seperti dirimu, dunia pasti aman, tenang dan penuh kedamaian. Tapi, di mana ada kebaikan, di situ pasti ada kejahatan pula. Mungkin itu sudah merupakan kodrat alam Tio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Engkau bisa menerkah siapa yang melukai Yaptin Nioh tanya Lim Cheng Im tiba-tiba. Sebelum menarik nafas penghabisan, dia mengucapkan Sam, Tiga, entah apa maksudnya itu merupakan bilangan ujar Lim Cheng Im dan menambahkan. Mungkinkah Sam Mo, Tiga Iblis maksudmu Bulim Sam Moah, mana mungkin Tio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kepala? Kehandaian Bulim Sam Mo telah kumusnahkan, bagaimana mungkin kakak Hiong, buktinya Kutek Chun itu bukankah kepandainya bisa pulih dan bahkan bertambah tinggi? Karena itu, adik Im, sudah setian lama tiada kabar beritanya mengenai Bulim Sam Mo, jadi tidak mungkin yang membunuh Hiapin Nioh adalah Bulim Sam Mo. Sayang sekali, Lim Cheng Im menghela nafas. Dia cuma menyebut kata Sen, kalau dia bisa bertahan sesaat, itu sudah tidak mungkin. Tio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Oh iya, mari kita ke dasar jurang yang tak jauh dari sini mau apa kesana tanya Lim Cheng Im dengan kening kekerunit karena heran. Menemui Lim Hai Sin Cheng, jadi selama ini Lim Hai Sin Cheng berada di dasar jurang itu tanya Cheng Im kaget. Tio Chiai Hiong mengangguk. Lim Hai Sin Cheng mendampingi makam Chiat Lun Sini, Chiat Lun Sini gumam Lim Cheng Im. Apakah Sin Mi itu mantan kekasih Leng Hai Sin Cheng dugaanmu tidak meleset, adik Im, jawab Tio Chiai Hiong, lalu memberitahukan. Sin Mi itu juga guru kakakku, Lim Cheng Im manggut-manggut. Baiklah, mari kita ke sana mereka berdua sudah sampai di dasar jurang itu lalu mencari ke sana kemari, hingga akhirnya menemukan sebuah guangwa. Adik Im, mungkin guangwa ini, ujar Tio Chiai Hiong, kemudian berseru. Sin Cheng, Chiai Hiong dan Cheng Im datang berkunjung suara seruan Tio Chiai Hiong berkumandang ke dalam guangwa, tapi tidak ada sahutan sama sekali. Kakak Hiong, kenapa tiada sahutan dari dalam? Mungkin bukan guangwa ini, ujar Lim Cheng Im. Tapi di tempat ini tak ada guangwa lain lagi Tio Chiai Hiong mengerutkan kening. Heran, kenapa tiada sahutan bagaimana kalau kita masuk saja? Baiklah keduanya melangkah memasuki guangwa itu setelah belasan langkah, akhirnya melihat seorang padri tua duduk bersila di sisi sebuah makam. Itu adalah Lim Hai Sin Cheng bisik Tio Chiai Hiong. Oh Lim Cheng Im mengerutkan kening. Kenapa dia diam saja? Mari kita dekati Tio Chiai Hiong mengajak Lim Cheng Im mendekati Lim Hai Sin Cheng yang duduk diam setelah dekat. Ia pun memberi hormat seraya berkata. Sin Cheng, kami kemari, kakak Hiong. Cheng Im terbelalak saat melihat wajah Lim Hai Sin Cheng pucat pias. Jangan-jangan, Tio Chiai Hiong segera memperhatikan wajah Lim Hai Sin Cheng, seketika juga ia berseru tak tertahan. Ha 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 Sin Cheng telah meninggal, kakak Hiong, sebelah tangannya menjulur ke tanah Tio Chiai Hiong memperhatikan tangan Lim Hai Sin Cheng. Ternyata di sisi jari tangannya terdapat tulisan, berbunyi Sen. Sem Tio Chiai Hiong mengerutkan kening. Kakak Hiong, aku yakin Leng Hai Sin Cheng dibunuh orang yang bernama Sem Ujar Lim Cheng Im. Kemudian gadis ini teringat, bukankah Pek Ihang Li juga menyebut Sen? Ha ha ha, Tio Chiai Hiong menghela nafas panjang. Tak disangka sama sekali, dalam rimba persilatan telah muncul seorang pembunuh berkepandaian tinggi tapi kita tidak tahu siapa orang itu, kini rimba persilatan pasti dilanda bencana lagi Sem, Guma Murn Cheng Im. Leng Hai Sin Cheng mati di tangannya, begitu pula Pek Ihang Li. Itu pertanda orang itu berkepandaian tinggi sekali, di atas kepandaian Im Si Yehang Mo menurutku, Tio Chiai Hiong menengok ke sana kemari sambil berkata, Kepandaian orang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Im Si Yehang Mo. Kenapa kakak Hiong mengatakan begitu karena Leng Hai Sin Cheng tak mampu mengadakan perlawanan, lihatlah guangwa ini juga di luar sana, tidak porak-poranda, Lim Cheng Im mengangguk-anggukan kemala mengerti. Itu berarti Leng Hai Sin Cheng tak mampu melawan orang itu, heran siapa orang itu Sem artinya tiga, mungkinkah, tiga orang kalau tiga orang, aku yakin mereka adalah buling Sem Motio Chiai Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Aku jadi pusing memikirkan kejadian ini, sudahlah, kakak Hiong jangan terus-menerus memikirkannya, lebih baik kita kubur jasad Leng Hai Sin Cheng, baiklah mereka menggali sebuah lubang di sisi makam Chiai Lung Sin Mi, lalu mengubur jasad Leng Hai Sin Cheng di situ. Kemudian mereka berdua berlutut di hadapan kedua makam itu. Namun mendadak Tio Chiai Hiong meloncat bangun seraya berseru. Selaka ada apa, kakak Hiong sentak Lim Cheng Im yang merasa kaget bukan main. Adik Im, kita harus segera kembali ke markas pusat Kepang. Aku khawatir telah terjadi sesuatu di sana, ha'ah wajah Lim Cheng Im langsung memucat. Kakak Hiong, mari kita berangkat. Tio Chiai Hiong dan Lim Cheng Im melakukan perjalanan siang malam. 7-8 hari kemudian, sampailah mereka di markas pusat Kepang. Para anggota Kepang segera memberi hormat pada mereka dengan wajah muram. Apakah telah terjadi sesuatu di sini? Tanya Lim Cheng Im penasaran. Ya jawab salah seorang pengemis peringkat 5. Bu Lim Ji Hie, Tepai Sin Wan dan Ketua hilang entah kemana apa wajah Lim Cheng Im berubah pucat pias. Apalah yang telah terjadi beberapa hari lalu, kami semua berada di sini, tutur pengemis itu. Tiba-tiba kami mencium bawah nek, kemudian kami pun pingsan, lalu bagaimana tanya Lim Cheng Im tak sabaran. Setelah kami siuman, kami segera berlari ke dalam markas. Tapi, Bu Lim Ji Hie, Tepai Sin Wan dan Ketua sudah tidak kami temukan, ak-a-a-akh, keluh Lim Cheng Im dengan maca basah. Kalian semua tidak tahu siapa yang datang ke sini. Kami sudah pingsan, sehingga tidak mengetahui, pengemis itu menundukan kepala dalam dayam. Di mana Kiu Chi Cui Ke tanya Lim Cheng Im. Ada di dalam markas, sahup pengemis itu. Lim Cheng Im dan Tio Chie Hieong langsung melesat ke sana. Begitu berada di dalam markas, muncullah Kiu Chi Cui Ke. Nona Im, pek isin hiap Kiu Chi Cui Ke segera memberi hormat. Cui Ke Lim Cheng Im menatapnya. Engkau tahu kakek ayah dan lainnya hilang kemana tidak tahu, Nona Kiu Chi Cui Ke menggeleng kepala. Engkau juga ikut pingsan saat itu tanya Lim Cheng Im. Pada saat kejadian, aku tidak berada di markas ini, jawab Kiu Chi Cui Ke. Karena ketua menugaskan aku ke markas cabang, aku baru pulang kemarin, ah ah ah, Lim Cheng Im menghela nafas lalu menghempaskan tubuh ke kursi. Siapa yang melakukan itu Tio Chie Hieong duduk di sisinya. Tenanglah sebentar ujarnya. Lim Cheng Im mulai terisak-isak. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, kakek dan ayah, aku telah memeriksa seluruh markas, sama sekali tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kelihatannya tidak terjadi pertarungan di sini, ujar Kiu Chi Cui Ke memberitahukan. Yang datang itu pasti menggunakan semacam racun yang dapat membuat orang tingsan. Jadi Bu Lim Ji Hiee, Paman Lim dan Tok Mie Sin Wan pasti ditangkap, aku tidak habis pikir, Kiu Chi Cui Ke menggeleng gelengkan kepala. Padahal Bu Lim Ji Hiee memiliki Iwe Kang yang sangat tinggi, tentunya tidak gampang terkena racun itu sebelum pingsan, seharusnya mereka mengadakan perlawanan, jangan-jangan ini juga perbuatan si sem itu tukas Tio Chi Hiee Yong dengan wajah berubah. Siapa orang itu tanya Kiu Chi Cui Ke? Kami pun tidak tahu, Tio Chi Hiee Yong menggeleng kepala. P.I. Hang Lee dan Lim Ai Sin Ceng sudah mati, apa Kiu Chi Cui Ke terbelalak? Siapa yang membunuh mereka P.I. Hang Lee cuma sempat menyebut sem, sedangkan Leng Ai Sin Ceng meninggalkan tulisan sem juga, sahut Tio Chi Hiee Yong sambil mengerutkan kening. Maka aku menyimpulkan bahwa kejadian di sini bisa jadi berkaitan dengan si sem itu, Kiu Chi Cui Ke manggut-manggut. Kakak Hiee Yong, kita harus bagaimana tanya Lim Ceng Im dengan air mati meleleh. Tentunya kita harus berusaha cari mereka, sahut Tio Chi Hiee Yong. Sebetulnya aku telah mengutus puluhan pengemis untuk mencari jejak Bulim Ji Hiee dan ketua. Tapi, sia-sia tiada jejak yang mereka tinggalkan tanya Tio Chi Hiee Yong. Kiu Chi Cui Ke menganggut. Mungkinkah yang disebut sem itu adalah semacam perkumpulan? Tidak mungkin Tio Chi Hiee Yong menggeleng kepala. Sem mungkin merupakan nama atau berarti tiga orang-tiga orang Kiu Chi Cui Ke terkejut. Tentunya bukan Bulim Sem Mo, kan aku justru menduga kalau mereka Bulim Sem Mo, ujar Lim Ceng Im. Tapi kepandayan Bulim Sem Mo telah musnah, bagaimana mungkin buktinya Kutek Cun itu kepandayannya lelah musnah, tapi setahun kemudian, kepandayan berkembang sangat tinggi dan menamai dirinya Im Si Yee Hang Mo. Oleh karena itu, si Sem tersebut kemungkinan besar adalah Bulim Sem Mo. Kalau begitu, Kiu Chi Cui Ke menggeleng-gelengkan kepala. Bulim Ji Hiee dan ketua serta lainnya pasti akan celaka di tangan Bulim Sem Mo. Itu belum tentu, ujar Tio Chi Hiee Yong. Kalau si Sem ingin membunuh mereka, tentunya mereka sudah jadi mayat di markas ini, benar Kiu Chi Cui Ke mengangguk. Berarti mereka ditangkap dan dikurung di suatu tempat tidak salah, Tio Chi Hiee Yong manggut-manggut. Besok kami akan pergi cari mereka, engkau tetap di markas ini saja baik. Kalau begitu, sebarkan para anggota kita untuk terus cari kakek dan ayahku perintah Lim Ceng Im kepada Kiu Chi Cui Ke. Ya, Nona Kiu Chi Cui Ke mengundurkan diri dari situ Lim Ceng Im duduk tercenung dengan wajah murung. Tio Chi Hiee Yong memegang bahunya seraya berkata, Adik Im, jangan terlampau memikirkan itu besok kita pergi mencari mereka, Lim Ceng Im menghela nafas. Bisakah kita menemukan mereka mudah-mudahan sahut Tio Chi Hiee Yong? Oh ya, kakak Hieong Lim Ceng Im teringat sesuatu. Tui Hun Lo Jin, Paman Gou, dan Lem Kiong Hujan juga belum sampai. Mungkin mereka juga sudah ditangkap bisa jadi begitu. Tio Chi Hiee Yong manggut-manggut dan bergumam. Benarkah Bu Ling Seng Mo yang melakukan semua itu? Bapak 49 dan Tok Si Acun, si sesat selaksa racun. Di istana Temo yang terletak di dalam goa, terdengarlah suara tawa terbahak-bahak. Yang tertawa itu ternyata Bu Ling Seng Mo, mereka bertiga tampak gembira sekali. Hahaha kita telah menangkap Tui Hun Lo Jin, Lam Kiong Hujan, Go Hoon Tiong, Bu Ling Ji Hiee, Tok Pai Sin Wan, dan para ketua tujuh partai besar. Aku yakin Rimba Persilatan pasti sudah menjadi gempar sekali. Hahaha ini memang menjadi suatu kejutan bagi Rimba Persilatan, sahut Tian Mo sambil tertawa gelap. Siapapun tidak akan menduga kita yang melakukan semua ini, sambung Temo sambil tertawa terkekeh-kekeh. Tapi ada satu kejadian yang sangat mengejutkan belum lama ini, ujar Teng Hai Lomo. Kutek Cun murid kita itu, sungguh di luar dugaan telah berhasil mempelajari ilmu silat peninggalan Im Sye Hang Jin, maka menamai dirinya Im Sye Hang Mo sayang sekali dia roboh di tangan Tio Chie Hiong Tian Mo menggeleng-geleng kepala dan menambahkan. Bahkan kemudian dicincang-cincang oleh Pek Ihang Li, tapi kita pun telah melukai Pek Ihang Li. Aku yakin wanita gila itu tidak bisa hidup, ujar Teng Mo. Itu sudah pasti Teng Hai Lomo tertawa terkekeh. Seisi perutnya telah hancur oleh pukulan gabungan kita bertiga, bagaimana mungkin dia bisa hidup? Aku justru merasa heran, ujar Tian Mo dengan kening berkejut. Beberapa bulan lalu, Ku Teg Chun berhasil melukai Tio Chie Hiong. Tapi kemudian Ku Teg Chun malah roboh di tangan pemuda itu. Ini suatu pertanda kepandaian Tio Chie Hiong telah mengalami kemajuan pesat. Bagaimana dia memperdalam kepandaiannya itu memang mengherankan Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Oleh karena itu, untuk sementara ini lebih baik kita bergerak secara gelap saja. Itu akan membuatnya pusing benar Tian Mo manggut-manggut. Pokoknya kita membuatnya tidak bisa tenang. Aku punya usul, ujar Teng Mo mendadak dengan wajah serius. Apa usulmu bagaimana jika kita meracuni Lim Cheng Im kekasihnya itu ujar Teng Mo? Bagus Teng Hai Lomo tertawa. Kalau kita berhasil meracuni Lim Chok Im, tentu pikiran Tio Chie Hiong akan tercekam oleh rasa kekacauan, siapa tahu dah akan jadi gila karenanya benar Tian Mo tertawa gelap. Tapi, Teng Mo menggeleng-geleng kepala. Kita harus menyuruh siapa meracuni Gadis itu Teng Hai Lomo berpikir, lama sekali sebelum berseru dengan penuh kegirangan. Bantok si acun, si sesat selaksa racun, oh, dia Teng Mo terkejut. Memang dia Teng Hai Lomo manggut-manggut. Dia ahli sekali dalam hal racun, maka memperoleh julukan bantok si acun Tian Mo menggeleng-geleng kepala. Tapi bagaimana mungkin si sesat itu mau membantu kita? Hahaha Teng Hai Lomo tertawa. Dia pasti mau kenapa tanya Tian Mo dan Temo. Sebab dia berhutang budi padaku. Hingga saat ini dia belum membalas budiku itu Teng Hai Lomo memberitahukan. Karena itu, aku yakin dia mau membantu kita. Kalau begitu, kita bertiga harus pergi menemuinya tanya Tian Mo. Cukup aku seorang diri saja, Sahut Teng Hai Lomo. Kalian berdua harus membuat perangkap di luar goa. Setetak itu kita pun harus menghimpun kekuatan baru untuk mendirikan Butek Pei, partah tanpa tanding, kita lihat saja nanti Sahut Teng Hai Lomo. Yang penting keberadaan kita harus dirahasiakan karena kita harus membuat Tio Chia Hiong kebingungan, dia tidak akan mengira kita bertiga adalah ketua Butek Pei itu. Hahaha Teng Mo tertawa terbahak-bahak. Apabila bantok si acun berhasil meracuni Lim Cheng Im, Tio Chia Hiong pasti cemas setengah mati. Betul hahaha Tian Mo juga tertawa gelak. Kalau Lim Kiong Biye Liong, Toan Wile Kie, Toan Pik Lian dan Gow Sian yang muncul di Tiong Goan, kita pun harus segera tangkap mereka ujar Teng Hai Lomo dan melanjutkan sambil tertawa. Tio Chia Hiong pernah memusnahkan kepandayan kita, maka kita harus membalasnya dengan care membuatnya kehilangan gairah hidup benar-benar. Tian Mo dan Te Mo manggut-manggut sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hihihihihihi, ooo, nol 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 nol, ooo di sebuah lembah yang sepi, tampak seorang tua sedang berjalan sambil bersenandung. Orang tua itu sudah berusia delapan puluhan, tapi masih kelihatan gagah. Mendadak mati orang tua itu terbelalak melihat di hadapannya berdiri seorang tua pula. Hahaha Bantok Siacun, engkau masih kenal aku tanya orang itu yang tak lain Teng Hai Lomo. Teng, Teng Hai Lomo Bantok Siacun terkejut bukan main. Engkau, engkau aku kemari menemuimu, engkau tidak berkeberatan, kan tentu tidak. Aku ingin minta bantuanmu. Kuharap engkau takkan menolaknya Teng Hai Lomo menatapnya tajam. Apalah yang dapatku bantu tanya Bantok Siacun. Aku hanya ingin menyuruhmu melakukan sedikit pekerjaan. Pekerjaan ujar Teng Hai Lomo menjelaskan maksudnya. Pekerjaan yang sangat gampang. Pekerjaan apa meracuni seseorang? Meracuni seseorang Bantok Siacun menghela nafas. Lomo, sudah 20 tahun lebih aku mengundurkan diri dari rimba persilatan. Engkau tidak bersedia membantu. Wajah Teng Hai Lomo langsung berubah. Bantok Siacun menghela nafas lagi. Engkau pernah berhutang budi padaku, jadi engkau tidak mau membalas budiku itu. Teng Hai Lomo menatapnya dengan kening berkerut-kerut. Ak-ah-ah, Bantok Siacun manggut-manggut. Baiklah siapa yang harus kuracuni dia seorang gadis cantik, namanya Lim Cheng Im Putri Lim Pengheng, ketua Kepang Bantok Siacun tampak tersentak. Kalau begitu, gadis itu adalah cucu Sam Kian Sin Ke. Betul bagaimana mungkin aku, jangan khawatir Teng Hai Lomo tertawa gelak. Bulim Ji Hie telah kami tangkap. Lim Hai Sin Cheng pun telah kami bunuh. Hahaha apa Bantok Siacun terperanjat. Aku pernah dengar, engkau memiliki semacam racun aneh yang disebut Pek Jitmi Huntok, racun pelenyap Sukmas Ratus Hain. Ya, kantanya Teng Hai Lomo mendadak. Ya, Bantok Siacun mengangguk. Tapi aku tidak punya obat pemusnahnya itu tidak penting Teng Hai Lomo tertawa. Jadi engkau harus meracuni Lim Cheng Im dengan racun itu baiklah. Tapi, kenapa aku tidak mengenal gadis itu? Bagaimana mungkin meracuninya tidak sulit mengenali gadis cantik itu? Ujar Teng Hai Lomo memberitahukan. Dalam waktu beberapa hari ini, dia bersama Pek El Hasin Hiap akan tiba di kota Kiuling. Nah, racunilah gadis itu ya Bantok Siacun mengangguk. Bantok Siacun mendadak Teng Hai Lomo menatapnya tajam dan mengancam. Apabila engkau tidak berhasil meracuni gadis itu, kepalamu berpisah dengan badanmu. Bantok Siacun terkejut bukan main, ia tahu itu bukan sebuah ancaman kosong. Teng Hai Lomo telah kembali ke istana Temdi setelah duduk ia tertawa gelap. Aku telah bertemu Bantok Siacun ujarnya penuh rasa gembira sekali. Bagaimana tanya Tian Mo sambil memandangnya? Dia bersedia membantu kita untuk meracuni Lim Cheng Im. Dia tak berani tolak. Sahut Teng Hai Lomo memberitahukan. Aku suruh dia meracuni gadis itu dengan racun Pek Jip Mi Huntok. Kalau dia berhasil meracuni Lim Cheng Im, Tio Chia Hiong pasti cemas sekali dan mungkin akan jadi gila karenanya. Ujar Tian Mo sambil tertawa gembira, namun kemudian wajahnya tampak berubah. Tapi, Tio Chia Hiong mahir ilmu pengobatan, dia pasti dapat memusnahkan racun itu. Teng Hai Lomo tertawa. Racun itu tiada obat pemusnahnya. Walau Tio Chia Hiong mahir ilmu pengobatan, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bagus-bagus ujar Temo dan tertawa justru dia mahir ilmu pengobatan. Maka dia akan membuatnya putus asa. Hahaha, sementara itu, Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im sudah sampai di kota Kyuling. Mereka berdua berupaya mencari jejak bulim Ji Hie dan lainnya, namun tiada berhasil. Mereka mampir di sebuah kedai teh untuk melepaskan lelah dan dahaga. Begitu duduk, pelayan segera menyuguhkan dua cangkir teh hangat. Terima kasih, ucap Tio Chia Hiong. Ketika mereka berdua mengangkat cangkir itu, metel Tio Chia Hiong tampak terbelalak. Mendadak dia melihat bulong Ingo Hiap, lima pendekar bulong, memasuki kedai itu. Bulong Ingo Hiap agaknya juga melihat Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im sebab mereka berlima segera menghampirinya. Selamat bertemu Pek El Hasin Hiap dan Nonal Lin ucap Butong Gero Hiap sambil memberi heartmark. Selamat bertemu sahut Tio Chia Hiong, membalas hormat mereka. Sungguh kebetulan kita bertemu di sini, silakan duduk Butong Gero Hiap duduk. In Xiao Hou menghela nafas panjang sambil memandang Tio Chia Hiong. Tahukah saudara Tio, belum lama ini telah terjadi sesuatu yang menggemparkan rimba persilatan apakah tentang hilangnya Bulim Ji Hie, Tok Pai Sin Wan dan ketua Kek Pang, Tio Chia Hiong balik bertanya. Apa Butong Gero Hiap terkejut? Mereka juga telah hilang ya Tio Chia Hiong mengangguk. A-a-a-in Xiao Hou menggeleng-geleng kepala. Para ketua tujuh partai pun telah hilang lenyap tak ketawan rimbanya Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im terkejut mendengar kabar itu. Bahkan, kami pun mendengar desas-desus, bahwa Tio Wihun Lo Jin, Lam Kiong Hujain dan Gowul Hon Tiong juga hilang dalam perjalanan pulang dari Tai Li. In Xiao Hou memberitahukan. Apa Tio Chia Hiong dan Lin Cheng Im terbelalak? Kami berlima justru sedang mencari guru kami Et Hian To Jin, ujar In Xiao Hou, kemudian menghela nafas. Sudah belasan hari kami mencari tanpa hasil, kalian tahu perbuatan siapa itu tanya Tio Chia Hiong. Tidak tahu Butong Gero Hiap sama menggeleng. Ketika Yit Hian To Jin hilang, kalian berlima berada di mana Tio Chia Hiong memandang mereka. Pada waktu itu, tutur In Xiao Hou. Kami berlima sedang meronda, tiba-tiba kami mencium Bawaneh, lalu pingsan setelah siuman kami pun segera berlari ke dalam Sam Ching Koan, tempat tinggal para pendek Tata Osme di Gunung Butong, tapi guru kami sudah kehilangan jejak. Kejadian itu persis seperti yang di markas pusat Kepang, Gumam Tio Chia Hiong. Para anggota Kepang juga mencium Bawaneh lalu pingsan. Bu Ling Ji Hie, Tok Pai Sin Wan dan Ketua Kepang pun hilang tanpa jejak. Pada waktu ilu saudara Tio dan Nona Lim berada di mana tanya In Xiao Hou sambil memandang mereka. Kami dalam perjalanan pulang dari Tai Li, Sahut Ling Cheng Im. In Xiao Hou menghela nafas panjang. Setelah Im Xiao Hou memati, kami kira rimba perselatan akan aman dan tenang, ternyata malah bertambah kacau saudara In. Apakah belum lama ini dalam rimba perselatan telah muncul suatu partai atau perkumpulan baru yang misterius tanya Tio Chia Hiong? Hektomekar, kami tak pernah mendengar itu. In Xiao Hou mengjeleng kepala. Sungguh mengherankan Tio Chia Hiong menghela nafas. Oh iya, apakah kalian sudah tahu bahwa Pek I Hang Li sudah mati apa sentak butong nao hiap? Pek I Hang Li telah mati Tio Chia Hiong mengangguk. Siapa yang membunuhnya tanya In Xiao Hou? Tidak jelas tapi Pek I Hang Li justru mati dalam pelukan kututur Tio Chia Hiong. Dia menyebut Sam tanya In Xiao Hou sambil mengerutkan kening. Tio Chia Hiong mengangguk lalu ujarnya perlahan, Lam Hai Sin Cheng juga telah mati. Dia meninggalkan sebuah kata Sam juga apa? Lam Hai Sin Cheng telah mati semakin terkejut butong gerou hiap mendengar itu. Juga dibunuh oleh si Sam itu tanyanya. Tio Chia Hiong manggut-manggut membenarkan sekali dia menghela nafas dalam. Sam, Gumamin Xiao Hou? It Cheng, Ji Hyie, Sammo mungkinkah mereka itu Sammo kami pun menduga begitu tapi, In Xiao Hou menggeleng-geleng kepala. Bukankah kepandaian bulim Sammo telah musnah? Bagaimana mungkin mereka yang melakukan itu memang membingungkan? Ujar Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Baiklah butong gerou hiap bangkit berdiri. Kami mohon diri. Kalau kami memperoleh kabar berita tentang bulim Ji Hyie dan lainnya, pastikan kami beritahukan pada kalian. Terima kasih, ucap Tio Chia Hiong. Sampai jumpa butong gerou hiap lalu beranjak pergi dari kedeteh. Tio Chia Hiong dan Ling Cheng FM saling memandang, kemudian menggeleng-geleng kepala. Para ketua tujuh partai telah hilang lenyap tanpa jejak. Ujar Ling Cheng FM sambil menghela nafas. Aku yakin, dalam rimba perselatan telah muncul suatu perkumpulan misterius. Perkumpulan tersebutlah yang menculik mereka dengan menggunakan racun, maka tiada perlawanan sama sekali kakak Hiong. Mungkin pemimpin perkumpulan tersebut adalah semu. Mungkin kita harus hati-hati sebab pihak musuh bertindak secara diam-diam, sedangkan kita secara terang-terangan mencari jejak kakek ayah dan lainnya. Tio Chia Hiong mengangguk. Oh ya, hari sudah mulai malam. Kita bermalam di kota ini saja. Baiklah, Lim Cheng In manggut-manggut. Tio Chia Hiong dan Lim Cheng In duduk berhadapan di dalam kamar penginapan. Kening mereka berkerut-kerut sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Cukup lama keduanya saling membisu. Hingga akhirnya Lim Cheng In membuka mulut. Kakak Hiong, mungkinkah kakek, ayah dan lainnya telah dibunuh tidak mungkin sebab mereka menculik dengan maksud tertentu. Jadi kalau mereka mau membunuh, tentunya kakek dan ayahmu telah menjadi mayat. Kalau begitu, kakek, ayah dan lainnya pasti dikurung di suatu tempat. Kira-kira begitulah, kakak Hiong. Kalau benar semua itu perbuatan bulim senmo, berarti kepandayan mereka telah maju pesat. Pihang Li dan Lim Hai Sin Cheng yang berkepandayan begitu tinggi saja terbunuh oleh mereka. Bisakah kakak Hiong mengalahkan mereka mudah-mudahan saja Tio Chia Hiong tersenyum getir? Oh ya, adik Im, aku minta maaf padamu. Lolim Cheng Im tercengang. Kenapa kakak Hiong minta maaf padaku Tio Chia Hiong menggeleng-geleng kepala? Seharusnya kita sudah melangsungkan pernikahan, tapi tertunda oleh kejadian ini. Aku, aku merasa tidak enak terhadapmu, jangan berkata begitu, kakak Hiong Lim Cheng Im tersenyum dengan penuh pengertian. Aku sama sekali tidak mempersalahkanmu setelah urusan ini selesai tentu kita akan melangsungkan pernikahan, Tio Chia Hiong menggeleng-geleng kepala. Padahal, aku paling tidak suka banyak urusan, tapi justru berbagai macam urusan muncul menimpa diriku. Ini sungguh membuatku tidak habis pikir, hidup memang begitu gumam gadis itu oleh karena itu, setelah menikah nanti, lebih baik kita hidup di puncak gunung Tian San. Dan jangan mencampuri urusan rimba perselatan lagi. Aku memang sudah jemuh berkecimpung di dalam rimba perselatan Tio Chia Hiong mengerutkan kening. Kini aku masih mencemaskan satu hal, hal apa Lem Kiong Gie Liong, Toan Pik Lian, Toan Wile Kie dan Gong Sian yang mungkin sudah berangkat. Aku khawatir terjadi sesuatu atas diri mereka, mudah-mudahan mereka belum berangkat. Kalau sudah berangkat, mungkin mereka akan mengalami kejadian seperti yang lain, bersambung ke bagian 30. Terima kasih telah menonton!